. Anggota Polsek Pantai Baru, Polres Rotendau, memanfaatkan lahan tidur yang ada di wilayahnya untuk budidaya hortikultura, tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga, usahanya juga telah banyak memotivasi warga lainnya untuk ikut menanam cabai dan sayuran. Selain sebagai abdi negara, Aibda Samuel Ndun tidak malu untuk bertani. Aibda Samuel Ndun, di tengah kesibukannya menjadi anggota Polsek Pantai Baru, mampu meminit waktunya dengan mengolah lahan pertanian miliknya yang berlokasi di Kompleks Persawahan Tunas Muda di Dusun Lonalusi, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rotendau. Luas lahan kurang lebih 1 hektare, digarap Aibda Samuel Ndun bersama keluarganya tersebut di selah-selah waktu luangnya dengan menanam seribu pohon cabai. Kegiatan yang diteguni Aibda Samuel Ndun ini sudah sejak tahun 2009 hingga saat ini. Berbagai tanaman horticultura ditanam. Hasil dari menggarap lahannya tersebut digunakan untuk menambah biaya hidup keluarganya sehari-hari. Ayah 5 anak ini tak malu turun dan menggarap lahannya bersama istri tercintanya, yang juga dibantu sanat keluarganya. Kami keluarga mempunyai lahan sekitar 1 hektare yang berlokasi di komples Tunas Muda, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru. Kami keluarga melakukan kegiatan penanaman, tanaman horticultura khususnya tanaman lombok atau cabai, sekitar 1.200 pohon, yang di mana kami setiap hari berkegiatan ketika saya kembali dari berdinas. Dan kami melakukan penanaman ini untuk memenuhi kebutuhan kami hidup sehari-hari. Terima kasih.